Halo teman-teman welcome to Ryuko Gaming kembali ke great player dan ini tinggal 4 pemain yang akan dibuat untuk ini sebenarnya masuk season kemarin ya temennya season 2020 jadi tinggal 4 lagi setelah itu nanti berarti ini kan hari Senin Selasa Rabuk Kamis Kamis dah nanti Jumat Sabtu minggu aku aku isi ke tutorial dulu dan nanti baru Senin minggu depan itu akan aku mulai main game lain game genre lain jadi nanti mulai Senin minggu depan itu satu saya seharikan dua episode itu satu episode series berarti miniseries PSG satunya lagi game genre lain seperti itu ya baru nanti setelah kalau tutorial merasa sudah habis baru nanti aku akan mulai lagi untuk Sabtu minggu itu akan mulai create player lagi jadi nanti pasti aku kasih pengumuman teman-teman oke langsung aja kita mulai ini dia keeper legendaris dunia Lev Yassin keeper asal Uni Soviet ya sampai dulu Uni Soviet jadi langsung kita bandingkan dulu dengan wajah aslinya kira-kira akhir seperti ini wajah aslinya dan itu dia Lev Yassin Oke langsung lanjut temen-temen jadi aduh gambarnya masih hitam putih ya temen-temen ya masih itu masih jadul banget ya soalnya emang dia sendiri itu baru mulai eh hebat tuh ya nggak tahu ya masih itu betul-betul di puncak karirnya itu kayak sekitaran tahun 58 sampai 60 berapa sih kayaknya dan dia itu terkenal dengan sebutan black spider atau laba-laba hitam ya karena istilahnya tuh dia pakai akan outfitnya tuh lebih sering menggunakan hitam-hitam semua seru tangan hitam pakaian hitam semua dan bulan tuh rasanya kayak lengket di tangannya sih dan ini dia namanya Lev Yassin dan komentarin namennya Yassin ini dia ya 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 ini dia ya jadi mirip itu lah Yassin ya oke dan untuk nama punggung nggak aku kasih temen-temen karena kalau sepak bola klasik itu kan nggak ada nomor punggungnya bahkan sampai era-eranya tahun 80-an era-eranya Maradona segala itu tanpa nomor punggung era-era Maradona platini itu tanpa nomor punggung eh kok sorry bukan nomor punggung nama punggung nama jadi hanya nomor aja sih ya satu sampai sebelas hanya gitu aja tanpa nama oke ya terus langsung lanjut kita menuju ke basic settings nah ini usianya buat 30-an aja ya 30 jadi kayak betul-betul di puncak era kemasannya terbiasa untuk keeper kira-kira 30 lah dan karena Uni Soviet saya sudah nggak ada jadi aku kasih ke Rusia nationality nya kakinya lah ini aku lupa temen-temen lupa merhatiin kiri atau kanan ya ya aku bahwa standarnya dulu kanan ya temen-temen ya kalau kalian tahu bisa komen di bawah atau bisa langsung ganti ke Kidal kalau memang dia Kidal oke terus resistor position jelas keeper terus playable position juga sama keeper aja A terus untuk ability halaman pertamanya seperti ini dan halaman keduanya seperti ini oke oke terus player skills itu aku kasih biasa standarnya keeper temen-temen ini lopan hai pan long throw penalti saver terus eh aku nggak tahu sih dia itu Captain Captain atau nggak ya tapi kasih ke fighting spirit dan Captain C oke terus untuk playing style nya aku kasih ke defensive goalkeeper karena kok kayak aku jarang melihat dia betul-betul kayak maju nggak yang eksentrik gitu loh masih itu nggak yang agresif betul-betul sering maju sama sini itu kayak nggak seperti kayak dia tuh betul-betul kayak lebih stay di gawang gitu loh jadi kayak betul-betul menjaga gawangnya dengan baik jadi aku kasih ke defensive goalkeeper terus untuk kom play style nggak ada karena keeper terus appearance appearance face skin itu yang pertama temen-temen paling kiri ya ini yang paling kiri terus yang lainnya seperti ini terus lanjut eyes upper eyelid tipe 3 dan untuk bottom eyelid tipe 4 terus yang lainnya kayak gini color nggak usah dirubah terus lanjut ke forehead dan bros foreheadnya tipe 5 dan untuk eyebrow tipe 2 oke terus yang lainnya kayak gini nah eyebrow color itu gini 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 temen-temen eyebrow color itu aku ganti ke yang same as hair color nah tapi kalian ganti dulu untuk hair color nya sebentar berarti gini ini kan sampai eyebrow ya forehead dan eyebrow seperti ini nah aku skip dulu aku tunjukin dulu yang hairstyle nya dulu berarti karena untuk melihat rambutnya oke rambutnya hairstyle nya seperti ini terus untuk rambutnya itu sebenarnya aku agak lupa nomor dua nomor dua jadi kalian kesini dulu kalian ke hairstyle dulu nomor dua rambutnya oke terus kalau sudah baru kalian kembali lagi ke tadi ke face terus ke eyebrow nah eyebrow nya itu langsung kalian klik yang bawahnya same as hair color oke ya oke terus sudah langsung lanjut ke nose 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 nya tipe 2 terus untuk outer line tipe 3 nyalanya kayak gini oke lanjut mouth upper lip tipe 4 dan untuk lower lip tipe 1 kemudian aku menurutnya aku sejuruh aku juga gak pernah melihat main aslinya mainnya lav yasin temen temen karena emang ya ini udah jadul banget aku sudah belum lahir waktu itu sih jelas jauh jauh banget dari aku belum lahir jauh dan facial hair tanpa facial hair terus cheek chin jauh cheeknya tipe 3 dan untuk neckline tipe 2 Terus yang lainnya kayak gini Lanjut Kita menuju ke years Seperti ini yearsnya Oke Terus sudah Hairstyle tadi sudah teman-teman Jadi langsung kita langsung ke fisik Nah fisiknya setingginya itu 189 cm Dan beratnya 82 kg Dan yang lainnya seperti itu Lanjut lagi Strip style Nah strip style itu kan seperti tadi itu Jadi sepatunya kasih yang gak Istilahnya itu fake ya Ini punya PS ya Yang hitam Soalnya dia tuh outfitnya hitam semua Dari mulai baju Sarung tangan Apa namanya Celana Terus semua hitam semua Jadi adanya cuma ini Yang lainnya ya ada sih Tapi kayaknya sama dulu masih dadul ya teman-teman ya Jadi kayaknya gak yang merek-merek gitu lah Gak tau mereknya apa Tapi aku kasih ini aja yang Betul hitam polos Terus Goalkeeper Nah Tapi untuk sarung tangan itu gak ada teman-teman Kalau yang bawanya PS ya hanya putih Jadi aku kasihnya yang ini otomatis nomor 8 ini Hanya ini yang hitam Ya ini juga agak hitam sih Tapi Hitam disininya Di telapaknya Tapi sedangkan di punggung tangannya putih Ada putihnya Jadi lebih yang ini deh Seperti ini Oke Terus Bajunya kayaknya dia selalu menggunakan lengan panjang Jadi yang long Terus bajunya juga dimasukkan ya Zaman dulu Bajunya masih dimasukkan Terus Kaos kakinya kayaknya agak turun Yang short teman-teman Sayang selananya Karena kalau Selan-selananya zaman dulu tuh mini-mini ya Maksudnya kayak pendek-pendek selananya Tapi gak ada Gak bisa mengatur selana teman-teman Oke sudah Dan Ya sudah Itu dia Karena motion gak aku kasih Karena keeper ya Jadi ini dia Lev Yassin Salah satu keeper legendaris dunia Ya itu dia Sudah semua Tinggal Tiga episode lagi Selasa Rabu Kamis Setelah itu Tutorial dulu Baru nanti menuju ke game lain Oke teman-teman Segitu dulu aja Dan jangan lewatkan nanti Malam teman-teman Jam 8 Tayang episode Perdana dari Mini-series kita Mini-series PSG Jangan lewatkan teman-teman Oke segitu dulu teman-teman Jangan lupa Untuk tekan tombol subscribe Like Comment di bawah Dan share ke teman-teman kalian Thank you for watching And see you in the next video Bye-bye